Intro Yeay, sudah waktunya panen! Taukah Sobat Ani, manggis merupakan buah musiman yang memiliki nilai ekonomi tinggi loh. Maka, untuk menjaga kualitasnya, penanganan pasca panen harus dilakukan sesuai standar agar buah tidak cepat rusak. Pertama, manggis yang sudah dipanen oleh petani dibawa ke gudang. Intro Selanjutnya, manggis dipilas sesuai dengan kebutuhan pengekspor. Intro Sekarang, kita mulai yuk tahapan pasca panen buah manggis. Intro Selamat datang di PT Dona Doni Makmur. Ini adalah merupakan gudang komoditas manggis yang sudah terstandarisasi. PT Dona Doni Makmur merupakan gudang packing house komoditas buah manggis yang beralamat di Jalan Raya Tasik Garut, Kabupaten Tasik Malaya. PT Dona Doni Makmur sudah menerapkan SOP dalam penanganan ekspor buah manggis, termasuk menerapkan SOP kepada seluruh karyawannya dalam bertugas. Intro Lalu, apa saja sih SOP tahapan penanganan pasca panen buah manggis yang diterapkan PT Dona Doni Makmur? Kami akan menjelaskan cara kerja PT Dona Doni Makmur. Intro Pertama, disini barang datang kita melakukan pengecekan, dimana barang tersebut apakah masuk standar untuk ekspor. Intro Habis kita melakukan pengecekan, ya mungkin kita melakukan penyortiran atau penyaisan warna. Intro Habis penyaisan warna, secara disais, ya mungkin kita melakukan pencucian. Intro Di area sini kita melakukan penyemprotan air dengan memakai penyegar sesuai standar. Intro Habis pencucian, mungkin ada pengeringan, lalu kita melakukan perettingan atau penataan di dalam keranjal. Intro Selanjutnya dilakukan penutupan dengan menggunakan busa yang ditambahkan dengan air penyegar juga. Untuk selanjutnya dilakukan packing. Intro Sebelum kita masuk ke Thermoking atau kontainer, kita akan melakukan ukuran, ada ukuran 4, 5, juga ukuran 6. Kalau ada yang tidak masuk standar disini ya, tidak masuk standar untuk ekspor. Dan mungkin kita itu termasuk dikembalikan ke petani atau ke agen. Kita hanya mengambil untuk bahan, buah atau untuk ekspor. Kualitas yang masuk di standar ekspor aja gitu. Pertama dari ukuran, dari ukuran itu paling kecil, 1 kg itu ada 13 biji. Terus memenuhi perseratan warna hitam, merah. Juga di dalam tingkat kematangan, keringat hijau, merah, hitam. Tapi yang hijau 40% itu kita simpan dulu menunggu kematangan. Karena selama ini mungkin kita negara tujuan untuk ekspor, kita adalah negara China ya. China mungkin di sana atau permintaan dalam satu keranjang itu 7 kg dalam satu keranjang. Jadi kalau untuk negara timur tengah mungkin kita melakukan pengepakan dalam bentuk dus yang kecil itu ukurannya 1 atau sampai dengan 1,5 kg. Terima kasih sudah menyaksikan video standarisasi pasca panen buah manggis. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jayalah pertanian Indonesia!